Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya di channel Altutorial Jui Di video kali ini saya akan bahas Mengenai apabila kita bayar tagihan es pinjam Melewati jatuh tempo ataupun japo Itu apakah langsung kena denda Ataupun biaya keterlambatan 5% per bulannya Nah disini mungkin kalian masih banyak yang belum tau Nah jadi untuk Misalnya kalian baru sampai tanggal 11 nya Nah itu gak apa-apa Kalau misalnya kalian tanggal 12 Januari Kan misalnya disini japo nya itu 11 Januari 2022 Kemudian kalian malah kelebihan misalnya tanggal 12 Nah kalau kayak gitu sudah kena biaya keterlambatan Kalau misalnya pas tanggal 11 itu gak apa-apa Jadi gak kena sama sekali Jadi sebisa mungkin itu kalian jangan sampai Melebih tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan Karena Lebih sehari aja nanti bakalan kena Dendanya sebulan kayak gitu intinya Sesuai pengalaman ya Oke itu aja yang dapat saya berikan di video kali ini Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya